Halo semuanya, seperti yang sudah kita ketahui bahwa belakangan ini, platter ini sedang ngeboom. Oleh karena itu, sekarang saya ingin menjelaskan beberapa hal yang sebenarnya dasar, tapi saya rasa ini penting untuk kita ketahui terlebih dahulu sebelum nanti kita mau belajar bagaimana menggunakan platter itu ke depannya. Nah, yang pertama itu apa sih platter itu? Platter itu adalah sebuah SDK atau Software Development Kit yang dibuat oleh Google untuk membuat aplikasi dengan desain yang menarik atau yang baik untuk di Android dan iOS. Nah, sekarang SDK itu sendiri apa? SDK itu adalah sekumpulan fungsi-fungsi atau kelas-kelas atau alat-alat lainnya, kebutuhan-kebutuhan lainnya yang diperlukan oleh seorang programmer untuk membuat sebuah aplikasi atau software atau game atau hal-hal lainnya. Nah, sekarang apa sih kelebihan-kelebihan dari platter ini? Dengan menggunakan platter, kita dapat mengembangkan sebuah aplikasi iOS atau Android itu dengan lebih cepat. Kenapa? Karena dengan platter ini kita sudah disediakan widget-widget atau kelas-kelas lainnya yang kita perlukan untuk membuat aplikasi mobile tersebut. Selain itu, platter juga memiliki fitur hot reload, yaitu kita dapat melihat perubahan-perubahan yang kita lakukan pada aplikasi kita tanpa harus melakukan compile ulang setiap kali kita melakukan perubahan. Itu yang disebut hot reload. Untuk widget itu sendiri nanti akan saya terangkan di bagian belakang. Yang kedua, keuntungannya adalah kita dapat membangun sebuah aplikasi dengan UI yang fleksibel, ekspresif, dan baik. Karena platter sendiri seperti yang tadi sudah saya katakan, dia sudah menyediakan berbagai macam widget yang memiliki desain yang baik. Nah, platter sendiri itu memiliki widget-widget dan kelas-kelas yang mendukung material desain dan Cupertino desain. Cupertino desain itu desain yang dipakai oleh iOS. Seperti itu. Nah, keuntungan yang ketiga adalah native performance, yaitu aplikasi yang kita dibuat dapat memiliki performance sepesuai dengan platformnya masing-masing. Karena flatter itu sudah menggabungkan perbedaan-perbedaan antar platform, yaitu di Android dan iOS seperti cara scrollnya, scrolling, cara navigasinya, icons, dan juga font-fontnya. Jadi meskipun kita membuatnya hanya satu kali, tapi itu akan memiliki kinerja atau sifat-sifat yang berbeda tergantung dengan platformnya masing-masing. Nah, berikutnya itu material desain. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, bahwa flatter itu memiliki widget yang mendukung material desain dan Cupertino desain. Material desain itu sendiri apa? Material desain itu adalah sebuah bahasa visual yang menggabungkan antara prinsip-prinsip desain yang baik dengan inovasi teknologi dan sains yang sudah ada pada saat ini. Nah, material desain itu sendiri itu adalah metafora, jadinya bahasa perbandingan. Jadi material desain itu terinspirasi dengan dunia nyata, yaitu ada teksturnya, ada cahayanya, ada shadow-nya. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, untuk tahu tentang material desain, kalian dapat mengakses di material.io. Nah, berikutnya adalah widget. Apa sih widget itu? Dari tadi saya sering banget menyebutkan kata widget. Nah, widget di flatter itu sendiri, itu hampir bisa diumpamakan seperti benda di dunia nyata. Jadi kalau kalian mendengar saya mengucapkan widget ketika nanti saya menjelaskan flatter di depan, itu kalian harus bisa membayangkan bahwa itu sebenarnya seperti benda di dunia nyata. Kita sebutnya di flatter itu widget. Supaya lebih jelas, saya akan berikan contoh. Misalnya, di dunia nyata setiap benda dapat terdiri dari benda atau benda-benda lainnya. Contoh, saya memiliki secangkir kopi. Secangkir kopi itu ya benda. Itu juga kata benda. Nah, secangkir kopi itu sebenarnya terdiri dari tiga hal. Setidaknya tiga hal ya. Yaitu pertama cangkir, yang merupakan benda juga. Terus kopinya sendiri, yang merupakan benda juga, dan juga air, yang merupakan benda juga. Jadi ketika tiga buah benda ini saya gabung, jadilah secangkir kopi. Nah, kalau di flatter seperti apa? Kalau di flatter seperti ini. Nah, di flatter sendiri, itu setiap widget terdiri dari widget atau widget-widget lainnya. Saya memberikan contoh di sini ada satu buah aplikasi yang ada tulisan hello world-nya dengan judul welcome to flatter. Nah, aplikasi ini setidaknya bisa saya bagi dua menjadi dua buah widget. yaitu pertama app bar widget, yaitu welcome to flatter. Jadinya ada judul, ada app bar, ada judulnya, judulnya welcome to flatter. Dan yang kedua itu adalah text widget, yang berisi hello world. Text widget itu ya sebuah widget. App bar widget itu juga sebuah widget. Dan sebenarnya, app bar widget itu sendiri juga terdiri dari widget-widget lain. Salah satunya adalah text widget lagi, yang berisi dengan welcome to flatter. Seperti itu. Oke, mungkin penjelasan dasar tentang flatter ini cukup sampai di sini. Berikutnya kita langsung aja coba untuk membuat aplikasi pertama kita. Oke, terima kasih.